halo halo berjumpa kembali kali ini kita mau review mungkar miu 125 atau miu m3 sama miu z sama juga yang penting yang modem-model kode 2ph kali ini owner ini mau rencana ganti piston ya sudah saya ganti piston karena ngebul dan kedua faktornya motornya kemenitik seperti stank seker oke yang ini piston miu m3 yang pabrian model seperti ini kali ini model ini sudah kami update piston varios 125 Kenapa saya memilih varios 125 karena dinding pistonnya lebih lebar dibandingkan dengan piston standarnya miu m3 atau miu 125 dindingnya lebih kecil dibandingkan dengan varios 125 eh ukurannya sama 52,4 standar sama cuma berbeda nya dindingnya lebih bagus varios 125 dan ini penampakannya yang yang kiri piston miu m3 miu 125 intinya yang kode-kode 2ph itu seperti miu z sama pokoknya yang kiri dan saya upgrade jadi yang kanan ini piston vario 125 dirinya lebih lebar jadi lebih aman tidak lawan dengan kocak waktu di thinner lebih kuat ini guringnya atau blok sudah saya custom sudah ganti liner juga jadi PNP tinggal pasang jadi kalau suatu waktu mau ngebul bisa di oversize aman oke nah kebetulan kan bisanya sudah saya pasang maaf biar durasinya lebih cepat videonya kedua faktornya mantap ini suaranya gemetik seperti stankseker karena songkok konsumennya juga bilang suruhkan stankseker tapi saya curiga bukan stankseker tapi hampir mirip suara stankseker karena waktu saya mendengarkan dari suara kipas atau magnet hampir mirip seperti stankseker kocak tapi setelah saya buka buka saya yakin bukan stankseker karena motor ini model-model banyak penyebabnya oke sedikit saya jelaskan yang menyebabkan motor kemelitik itu pertama kita bisa mengecek dulu dari karat tensioner atau atau ada yang bilang lidah tensioner ini juga bisa menyebabkan kemelitik patuh pemasangan tidak tepat atau pas ini lidah tensioner atau karet tensioner waktu pemasangan harus tepat pada posisinya kalau tidak pas nanti ini bisa menyebabkan kemelitik patuh pemasangan tidak tepat tidak selusnya ini juga penting yang kedua faktornya bisa dari tensioner atau tonjolan tensioner ini juga bisa menyebabkan politik oke ketika faktornya nah ini kebetulan motor ini faktornya dari dokenas oke nanti saja kan maksudnya motor ini Mio M3 kodenya 2ph 2ph Mio M3 Mio Z itu semuanya model temperat pelatuknya roller oke oke seperti sepatu gini roda yang model-model Mio Cardo atau montot-montot yang dulu tempatnya biasa yang sekarang modulnya udah kayak gini roda atau roller jadi hati-hati buat teman-teman yang jarang mengecek oli oke nah ini montot-montot ini kebetulan penyebabnya adalah nokon as nokon as nokon as ini menyebabkan dari montor kemelitik motor ini maksudnya ini sudah agak kemakan awalnya konsumen tidak tahu dikira maksudnya apa namanya stansikernya nah sudah saya cek 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 ternyata nolongkot asnya kemenangan oke gue tambahin nolongkot as mungkin-mungkin 2ph itu diskomerasinya ada di luar katanya yang besar kita sama teman-teman yang duduk oh nokon ini yang menyebabkan komitif yang kemakan itu ketes kompresinya ini ini awal nah nah itu sudah saya tandai kecil sekali inilah menyebabkan selamat menikmati 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 selamat menikmati